Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas Berita teraktual, terhangat Dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita Bahas mengenai Dukungan calon Presiden di 2024 Karena kalau kita melihat hari ini Teman-teman secara umum Ini calon presiden yang kuat Yang diunggulkan ada tiga Pak Prabowo, Pak Anies Dan Pak Ganjar Pranowo Jadi di seputar tiga itu saja teman-teman Beberapa lembaga survei melakukan Penelitian terkait calon presiden Dan memang diakui Tiga orang ini kuat Untuk bisa maju di 2024 Nah kali ini teman-teman Ada yang menarik Terkait dukungan partai politik Jadi ada ketua umum Yang punya keinginan maju Di Bill Press 2004 Tetapi Pendukungnya ini Tidak sesuai dengan Keinginan sang ketua umum Supaya didukung Untuk maju di 2024 Ini ada beberapa Nama teman-teman Seperti di Golkar Di Golkar Di Golkar ternyata Erlang Hartarto Berkeinginan untuk maju Di 2024 Tetapi Setelah diteliti Hasil survei menunjukkan Suara pendukung Golkar ini tidak banyak Ke Erlang Hartarto Demikian juga dengan Kemuhaimin Eskandar Ketua umum PKB Yang mana Mahaimin ini juga Punya keinginan Untuk maju di 2024 Dan banyak dukungan juga Tetapi Setelah disurvei Ini pendukung PKB Ini tidak banyak Masuk suaranya Kemuhaimin Eskandar Demikian juga Di PDIP teman-teman PDIP itu Punya elit Pengurus DPP Ada Puan Maharani Ternyata Para pendukung PDIP Tidak banyak mendukung Puan Maharani Pilih mendukung Kader yang lain Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita akan Baca beritanya Kita ambil berita Di halopantura.com Teman-teman Survei Indopol Pemilih Golkar Condong dukung Anis Baswedan Jadi capres Di pemilu 2024 Ini di Golkar teman-teman Ternyata di Golkar Ini suaranya Lebih mendukung Anis Baswedan Yang bukan Kader partai Golkar Daripada Memilih Erlanggar Tarto Pemilih partai Golkar Lebih mengendaki Anis Baswedan Dibandingkan Ketum Golkar Erlanggar Tarto Untuk maju Sebagai calon presiden Capres Pada pemilu 2024 Hal tersebut Berdasarkan Hasil survei Indopol Pada kurun waktu Tanggal 18 Sampai 25 Januari 2022 Pilihan capres 2024 Berdasarkan Pilihan parpol Menunjukkan Bagi pemilih Partai Golkar Anis Baswedan Jauh lebih diinginkan Mencapai 27,68% Dibandingkan Ketua umumnya Sendiri Erlanggar Tarto Yang mendapatkan 0,89% Ungkap Fausin S.A.M.H. Direktur Indopol Survei Jawa Timur Sabtu 5 Maret 2022 Ini perbandingan Jauh sekali Teman-teman Anis Baswedan Didukung Pendukung Partai Golkar Ini Prosentasenya 27% Sementara Erlanggar Tarto Teman-teman Dimana beliau Adalah ketomum Partai Golkar Itu tidak sampai 1% Yang mendukung Pak Erlanggar Tarto Untuk maju Di 2024 Jadi jauh sekali Padahal Pak Anis Bukan kader Partai Golkar Tapi Dukungan kepada Pak Anis Luar biasa Selain itu Yang menjelaskan Bagi pemilih BDIP Di pemilu 2019 Puan Maharani Yang digadang Elit BDIP Bukanlah pilihan Karena hanya Mendapatkan 0,99% Dukungan Berdasarkan Hasil survei Disini Kadar Banteng Lebih memilih Ganjar Pranowo Mencapai 44,88% Meskipun kader Tapi bukan Pilihan Elit BDIP Wow Ini Sangat jauh Perbandingannya Teman-teman Di BDIP sendiri Setelah disurvey Kadar BDIP Itu ternyata Lebih memilih Ganjar Ternyata Ada 44% Suara Ini memilih Ganjar Sedangkan 0,9% Tidak ada 1% Ini memilih Puan Maharani Berarti yang Dikendaki oleh Kader BDIP Itu adalah Ganjar Pranowo Lalu Lalu bagi Pemilih PKB Lebih Menginginkan Ganjar Pranowo 25,33% Dibandingkan Dengan Cak Imin Sementara Pemilih Nasdem Dan PKS Lebih terpikat Anis Baspedan Dan Pemilih Demokrat Tetap Berharap Putra SBY Menjadi Capres 2024 Pemilih Gerindra Yang konsisten Mendukung Prabowo Tambah Fausin Hasil Survei Indopol Juga Menggambarkan Pilihan Capres 2024 Berdasarkan Wilayah Provinsi Dimana Kepala Daerah Gubernur Memiliki Peluang Keterpilihan Yang Tinggi Di Daerah Masing-masing Hal itu Menunjukkan Oleh Dominasi Ganjar Pranowo Di Jawa Tengah 68,82% Dan Anis Baspedan Di DKI Jakarta 54% Terangnya Menurutnya Di Jawa Barat Meskipun Ridwan Kamil Memiliki Simpati Cukup Kuat Mencapai 18,10% Namun Masyarakat Jawa Barat Lebih Terbuka Terhadap Fikur lain Yaitu Prabowo Subianto 23,81% Dan Anis Baspedan 22,86% Wow Di Jawa Barat Teman-teman Ternyata Pak Anis Juga mendapat Dukungan Yang cukup Tinggi Yaitu 22% Pak Prabowo Mendapatkan 23% Jadi Selesai 1% Sedangkan RK Ridwan Kamil Ini malah Sedikit Teman-teman Dukungan Yaitu 18,10% Di DIY Dan Di Jawa Timur Dimana Kultur Jawa Merupakan Yang utama Ganjar Pranowo Mendapatkan Simpati Tertinggi 50% Dan 30% Sedangkan Di Provinsi Jawa Rabanten Jenderal Jenderal Prabowo Lebih Mengakar Dan Di Luar Jawa Prabowo Dan Anis Baspedan Paling Memiliki Peluang Beber Fauzan Lebih lanjut Fauzin Menerangkan Metode Survei Ini Melalui Data-data Kuantitatif Yang Bersumber Dari Survei Pendapat Masyarakat Dengan Instrumen Kuisiner Wawancar Dilakukan Secara Tatap Muka Face-to-Face Interview Dengan Protokol Kesehatan COVID-19 Pada Kurun Waktu Tanggal 18 Sampai 25 Januari 2022 Pengambilan Sample Dilakukan Dengan Cara Multi-Stage Random Sampling Dimana Jumlah Responden Tiap Provinsi Di Wilayah Indonesia Diambil Secara Proporsional Berdasarkan Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2020 BPSRI 2020 Penentuan Responden Dilakukan Secara Random Sistematis Kriteria Responden Adalah Mereka Yang Berumur 17 Tahun Atau Sudah Menikah Responden Berjumlah 1230 Orang Dengan Margin Of Error Plus Minus 2,8% Dan Tingkat Kepercayaan 95% Responden Merefleksi Laki-laki Atau Perempuan Dan Berbagai Jenis Profesi Data Diolah Dengan Menggunakan SPSS Atau Field Survey Bungkasnya Nah Itu teman-teman Berdasarkan Survey Indopol Ternyata Anies Baswedan Di Partai Golkar Ini lebih Dipilih Daripada Memilih Erlanggar Tarto Ini menjadi Fenomena Yang menarik Teman-teman Harusnya Ketomu Partai Politik Itu Sangat Diharapkan Oleh Kadernya Untuk Menjadi Jalan Presiden Tetapi Ini Kok Berbeda Teman-teman Di Golkar Ternyata Setelah Disurvey Malah Orang Lain Yang Lebih Dipilih Untuk Maju Di 2024 Yaitu Pak Anies Baswedan Lebih Dipilih Daripada Memilih Erlanggar Tarto Jadi Itu Teman-teman Kalau Kita Melihat Hasil Survei Dari Indopol Dan Semua Memang Akan Ditentukan Pada Waktunya Di Pemilu 2024 Karena Ini Masih Survei Dan Survei Itu Sendiri Berdasarkan Penelitian Teman-teman Karena Antara Surveyor Lembaga Survei Satu Dan Yang Lainnya Ini Ada Perbedaan Jadi Paling Tidak Ini Kita Bisa Melilai Bisa Mengukur Siapa Calon Presiden Yang Kira-kira Berpeluang Untuk Maju Di 2024 Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh